Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswi semuanya sahabat-sahabat semuanya juga sahabat Haji Banjar Oke kita kali ini akan berbagi latihan atau penilaian ujian akhir Madrasah UM ujian Madrasah tahun 2021 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di video ini akan saya bagikan 24 video masing-masing akan ada 25 soal yang akan kita bahas masing-masing di satu part ini akan mendapatkan 4 poin penilaian baik kita lanjutkan Bagaimana peraturannya yang penting adalah yang pertama dulu siapkan buku catatan masing-masing beserta polpennya dan tulis nomor 1-25 atau 1-50 supaya bisa nanti untuk dilanjutkan yang seperti yang berikutnya kemudian simak soalnya di video ini dan catat jawabannya yang benar antara A B dan C Oke jika Anda merasa terlalu cepat Anda bisa stop videonya dulu di pos ya dan setelah bisa dapat jawabannya langsung dilanjutkan kemudian untuk mengetahui point nilai nanti maka setelah selesai satu part ini 1-25 nanti catatan kalian input saja di Google formulir yang sudah saya sediakan nanti saya bagikan linknya dan juga saya tempel di deskripsi video soal-soal ini dan jangan lupa nanti kalian ketik nama asal sekolah dengan benar dan jawaban-jawaban yang sudah kalian catat di input sesuai dengan nomor soal yang ada di formulir yang tersedia dan setelah selesai kalian dapat mengirim jawaban setelah terkirim jangan lupa untuk melihat poin nilai yang kalian peroleh berapa nilainya paling tinggi adalah 100 dan paling rendah adalah 0 25 soal masing-masing adalah 4 poin jika benar 25 maka nilai kalian adalah 100 Oke kita lanjutkan untuk part yang pertama ini 1 sampai 50 sudah siap semua untuk catatannya dan polpennya jangan sampai dan untuk video ini ini jangan di download ya karena ini hanya beberapa kali pakai kalian cukup gunakan internet dan diskip ya ditahan dulu kalau kalian perlu untuk waktu untuk menjawab soal ini soal nomor satu bacalah paragraf berikutnya trusmi merupakan desa yang dijuluki sebagai sentral batik Cirebonan hampir semua orang mengenal batik bahkan masyarakat Tiongkok sangat menyukai motif-motif batik dari desa yang satu ini batik banyak sekali ditemukan di desa yang berjarak kurang lebih lima kilometer ke arah barat Cirebon ini dari produk rumahan sampai produk pabrikan terkenal dapat ditemukan di desa tersebut motifnya pun sangat beragam ada jamaah kota mega mendung dan motif-motif pesisir fan lainnya nah gagasan utama paragraf tersebut adalah silahkan pilih antara jawaban a b c dan di berbagai motif batik Cirebon produk batik rumahan dan pabrikan c senami sebagai trusmi sebagai sentral batik Cirebon kegemaran orang Cina akan mutip batik oke 60% biasanya gagasan utama adalah di awal paragraf silahkan ditulis jawabannya soal nomor dua biografi membuat informasi berupa fakta atau kenyataan realita serta disajikan dalam bentuk silahkan dipilih antara jawaban a b c dan di bentuk cerita bentuk kisah bentuk kehidupan dan bentuk narasi Oke kalau ada yang sambil lewat mohon ditonton dulu ya kita lanjutkan soal nomor tiga pilih jawaban a b c atau benar yang ditanyakan adalah hal yang patut diteladani dari tokoh dalam kutipan biografi tersebut adalah ini paragrafnya ya Bambang pamungkas adalah sosok striker nomor satu di timnas yang menekuni provisi sebagai persepak bola memang sedari kecil ya bukan dari keluarga yang berkecukupan namun karena kegigihannya berlatih sekarang yang menjadi tulang punggung di garis depan tim sepak bola Indonesia nah yang patut diteladani dari tokoh dalam kutipan biografi tersebut adalah oke apa ya apakah menekuni provisi iklan apakah B menekuni provisi dengan menggiat berlatih apakah C menekuni ini provisi sebagai persepak bola apakah di menjadi striker 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 utama di timnas Oke silahkan pilih jawabannya kita lanjut soal nomor empat Oke ini kutipan isi buku terdapat pada kalimat nomor berapa agar nomor satu buku yang berjudul matinya media perjuangan menyelamatkan demokrasi disunting oleh Dhani skater dua buku tersebut mengulas perkembangan media masa yang mulai mengancam masa depan demokrasi tiga sampul buku tersebut berwarna biru tua empat namun bahasa yang digunakan masih terlalu sulit dipahami Oke yang ditanyakan adalah isi buku mana yang isi 1234 silahkan dipilih ABCD Oke lanjut soal nomor lima manajer para wisata Taman Seruja memperkirakan bahwa sekitar 27 ribu pelancong akan datang ke lokasi ini pada akhir liburan semester tahun ini prediksi ini tentu tidak berlebihan karena mencerminkan jumlah pelancong yang berpergian selama musim liburan tahun lalu untuk meningkatkan minat dan daya tarik pelancong administrator akan menyiapkan berbagai barang hiburan seperti wahana air pertunjukan musik sulap dan banyak lagi kegasan utama dalam paragraf di atas adalah biasanya di awal paragraf ya A ada wahana air tambahan di taman objek wisata B memprediksi peningkatan jumlah wisata di taman tahun ini C Taman Seruja adalah tempat wisata terbaik di Indonesia di beberapa taman baru ini akan menarik minat para pelancong Oke yang mana ya silahkan dipilih A B atau C Soal nomor 6 kalimat utama dalam paragraf di atas adalah biasanya 60% di awal ya sejak dahulu sirih sudah banyak digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit dua bagi sebagian dan suku Indonesia tanaman ini sering dipakai dalam upacara adat atau untuk menyambut tamu tiga di Pulau Jawa daun sirih dipakai dalam upacara adat perkawinan empat sirih memang banyak mempahatnya Oke mana yang kalimat utama pada paragraf di atas 1 2 3 4 A B C atau D Oke lanjut Soal nomor 7 jawablah A B C atau D bacalah paragraf berikut yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf tersebut Keragaman budaya yang terdapat di Indonesia memiliki manfaat tersendiri Keragaman budaya dapat dijadikan sebagai promotor nilai-nilai kemanusiaan Keragaman budaya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan profitabilitas Selain itu keragaman budaya bermanfaat untuk bertukar ide inovatif karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda Nah gagasan utama paragraf tersebut adalah silahkan pilih A. Manfaat keragaman budaya Indonesia B. Promotor nilai-nilai kemanusiaan C. Peningkatan produktivitas dan profitabilitas D. Pertukaran ide inovatif terkait keragaman budaya Oke dipilih A B C D Kalau terlalu cepat silahkan skip dulu stop dulu ya pause dulu Lanjut soal nomor 8 Kentang dan daging merupakan kombinasi makanan yang lezat Namun kombinasi tersebut tidak sehat Kandungan pati dalam kentang memerlukan cairan pencernaan yang asam Jika dikombinasikan keduanya akan memicu rasa mulas dan penumpukan gas Simpulan paragraf tersebut adalah Oke biasanya di awal A. Apakah A ya kombinasi kentang dan daging merupakan kombinasi makanan yang lezat B. Kombinasi kentang dan daging memerlukan cairan pencernaan yang bersifat asam C. Kombinasi kentang dan daging dapat memicu rasa mulas dan penumpukan gas D. Kombinasi kentang dan daging memerlukan cairan pencernaan bersifat alkalotis Oke dipilih-pilih jawabannya A B C atau D 9. Bacalah tag berikutnya Cari kalimat dukungan pada paragraf tersebut Kalimat dukungannya mana ditunjukkan dengan kalimat yang berangka berapa Mana yang mendukung 1. Sistem zonasi sekolah menemui beberapa tanggapan dalam masyarakat 2. Sebagian masyarakat menilai zonasi membuat kualitas pendidikan merata Di lain pihak zonasi dianggap tidak adil bagi siswa 4. Siswa yang mempunyai nilai tinggi akan kalah bersaing dengan siswa yang rumahnya dekat Dengan sekolah favorit Oke mana kalimat dukungannya apakah 1, 2, 3, atau 4 A B C atau D Lanjut soal nomor sepuluh Oke kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan adalah Nomor berapa 1, 2, 3, atau 4 1. Kemacitan menjadi momok yang dihadapi penduduk di hampir sebagian mayoritas kota besar Tidak terkecuali di Los Angeles, Amerika Serikat 2. Sebuah perusahaan berbagai transportasi rate sharing asal Amerika Serikat Lab mencari solusi untuk mengatasi persoalan kemacitan yang terjadi 3. Biasanya solusi kemacitan adalah menambah kapasitas jalan 4. Namun Berbeda dengan biasanya Let's Beranggapan bahwa Menambah kapasitas jalan justru bukan menjadi solusi mengatasi kemacitan Oke kalimat yang tidak setuju Yang mana A B C atau D Baik kita lanjutkan soal nomor 11 Maka kemerdekaan timur-timur tidak saja tak membuatnya bahagia Tapi juga membuatnya canggung Para mahasiswa timur-timur di Jakarta yang Yang pro integrasi Seperti Neka Dilanda ketakutan Ketika membayangkan pulang Timur Lesti bagi mereka Seperti kampung halaman Yang asing Sebuah oksimoron Dengan ketakutan itulah Neka memesti bergulat ketika ayahnya mengundangnya pulang Aku harus pulang Kata Neka pada suatu store di depan kamar kos kami Harus Aku tak punya pilihan Ayahku sakit keras Katanya lagi Nah Simpulan penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah A Neka akan pulang karena ayahnya sakit keras B Neka canggung dengan kemerdekaan timur-timur C Neka mahasiswa pro integrasi timur-timur D Ayah Neka memintanya pulang ke timur-timur Yang mana yang menjadi komplek? A B C Atau D Kita lanjutkan soal nomor 12 Wah ini agak panjang ya silahkan dibaca-baca ya Bacalah tag berikut Ada 2 tag berita Berita 1 dan 2 Yang dicari adalah persamaan isi kedua berita tersebut Oke Kita cari dulu persamaannya Apa yang diminta ya Apakah Membicarakan kebiasaan buruk yang menyebabkan penyakit? Apakah persamaannya membicarakan penyakit yang Dan cara mencegahnya? Atau C Berlaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan penyakit? Atau D Membiarkan penyakit cacingan dan penyakit yang disebabkan oleh rokok Tek 1 Kita baca Cacingan dapat menyebabkan orang kekurangan gizi anemia dan kecerdasan menurun Karena itu penyakit ini perlu ditangani secara serius Hal ini terungkap pada seminar tentang waspada infeksi cacingan di Jakarta Desember 2010 Peserta yang dari kalangan pendidikan mengharapkan Mampu mengedukasi siswa-siswi Agar terhindar dari cacingan Menurut Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemda DKI Jakarta Dokter Anda Enda Cacingan bisa disebabkan oleh makanan yang tak sehat Karena itu Lebih baik anak-anak memakan makanan yang dibawa dari rumah Tek 1 Tek 2 Hasil anamnesis kira-kira 2654 dari beberapa perusahaan yang melakukan medical check-up di Sahit Sahirman Memorial Hospital Menunjukkan bahwa sebanyak 94% karyawan perokok menderita penyakit kronis Sesarian yang bisa diberikan adalah menghentikan merokok Mengurangi kebiasaan merokok adalah salah satu upaya perubahan perilaku Yang dapat membantu mencegah terjadinya penyakit kronis Untuk mengurangi komplikasi penyakit yang diderita Hal ini disampaikan oleh dokter Maharani dalam Pembukaan klinik stok merokok di Jakarta Bersamaannya apa? Oke Ya Apakah A. Sama-sama membicarakan kebiasaan buruk yang menyebabkan penyakit Ataukah membicarakan penyakit dan cara mencegahnya Ataukah C. Masyarakat berpotensi menyebabkan penyakit Ataukah D. Membiarkan penyakit cacingan dan penyakit yang disebabkan merokok Soal nomor 13 Bacalah tek berikut Oke Masih panjang juga ya Yang dicari adalah perbedaannya sekarang Kerugian yang diderita rakyat dan perusahaan perkebunan diriau Akibat amukan gajah liar Sumatera di 342 desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini diperkirakan 1.046 triliun per tahun Angka ini dikarenakan oleh Worldwide Spondation Indonesia Rusaknya mata rantai ekosistem dan habitat gajah liar Sumatera di Riau Memaksa kawanan binatang berbelalai itu membuka peta konflik dengan manusia Yang kedua Worldwide Spondation Indonesia mengemukakan bahwa kerugian yang diderita Rakyat dan perusahaan perkebunan diriau diperkirakan 1.046 triliun per tahun Kerugian tersebut disebabkan oleh amukan gajah liar Sumatera 342 desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini Hal tersebut terjadi karena rusaknya mata rantai ekosistem di habitat gajah liar Sumatera Riau Akibatnya sering terjadi serangan gajah liar ke pemukiman sawit Ladang penduduk desa dan terkadang ke pemukiman Yang beda apa ya Apakah strukturnya ya yang beda ya apa siapa dan kapannya yang beda ya mana ya Hehehe Ini unsur apa mengapa Di awali dengan siapa Di akhir dengan bagaimana Ini unsur unsur penyajian kedua tag berita ya bukan bukan isinya Oke silahkan Apakah A Apakah B Apakah C Apakah D Kalau berita 2 ini ada siapa ya Kuncinya Berita 2 ini siapa Cari yang berita 2 diawali oleh siapa A Berarti A Oke C Oke A dan C Silahkan Pilih Oke soal nomor 14 Latar kutipan cerpen tersebut adalah Beri kecil sambut ayah Segeralah pulang Istirahatlah setelah selesai sholat Pulanglah pelajaranmu Ayah selalu mengingatkan agar aku tidak lupa istirahat Kusuka keringat ayah yang berjatuhan di penipis keningnya Dengan ujung keningnya dengan ujung gerodongku Kau tak perlu khawatir ayah akan baik-baik saja Ayah akan selalu kuat untukmu Sawat ayah dengan lembut Kau lihat langit itu Terlihat gagah bukan Seperti itulah ayah Dengan gagahnya ayah akan selalu menjadi ayah yang hebat untukmu Ayah tak hanya gagah dan hebat Tapi ayah juga istimewa di dalam hatiku Ucapan peluh girangku peluk ayah dengan enak Kutahan tangisku agar biasa mintihannya tidak terdengar di telinga ayah Laki tua yang kupeluk saat ini tak pernah berhenti memikirkan kebahagiaanku Seluruh waktunya ia habiskan untukku Sampai ia lupa memaknai arti bahagia untuk dirinya sendiri Nah terkutipan cerpen tersebut adalah Oke dimana Oke tempatnya dimana Waktunya apakah siang hari Di luar supermarket Haru Suasananya Haru Ataukah sore hari Di luar supermarket Haru Atau di sore hari Di luar supermarket Atau menyedihkan Oke silahkan dibaca Mana supermarketnya Lanjut Soal nomor 15 Bukti watak tokoh Aku peduli Ditunjukkan oleh kalimat Kesal Sedih Risau Cemburu Ya cerpen yang tadi tetap Yang di belakang tadi ya Soal nomor 16 Watak tokoh ayah Penyayang Digambarkan Melalui Tindakan yang dilalui oleh tokoh Dialog antara tokoh Dalam cerpen Dijelaskan langsung Oleh pengarang Penjelasannya yang Didapat dari pengarang Oke apakah dari dialah tokoh Ataukah dari dialah tokoh Lain yang berbicara tentang tokoh tersebut Oke apakah dialah tokoh dengan ayah Atau dialah tokohnya Dengan tokoh yang lain Silahkan dipilih Soal nomor 17 Cermati Tekst cerita berikut Samar-samar Sosankasin Mendengar suara Derau sungai di bawah Ia bayangkan Kesunyian malam Yang aman Dirobek-robek Oleh letusan senjata Ia bayangkan Kompinya Terjebak di tengah-tengah sungai Tak berdaya Setelah itu Acip bergerak-gerak Dalam Gendongan bapaknya Kasim merasa Anaknya menyusup-nyusup Kepala ke dadanya Keketiaknya Seakan-akan mencari Perlindungan yang lebih aman Makna simbol Suara derau sungai Pada kalimat pertama Pertama adalah Di Terau sungai Oke Apakah kesal Apakah sedih Risau Atau Atau Jemburu Oke Apakah Risau Sedih Kesalah A B C Atau D 18 Bacalah kutipan cerpen berikut Konflik Kutipan cerpen tersebut Adalah apa Ini yang dicari konfliknya Ya Hari perlombaan telah tiba Benar yang dikatakan oleh Teman Ono Cita dan Antilope Ikut dalam perlombaan tahun ini Selain Cita dan Antilope Ikut juga Sehingga Rusak dan Kuda Ketika Ono datang Semua peserta Meletawainya Mereka tidak mengira Bahwa Uno Akan ikut Dalam perlombaan Selama ini Tidak ada satupun Unta Yang berani ikut Lomba Mereka sadar diri Bahwa Kecepatan larinya Kalah jauh Dengan peserta lain Kehadiran Ono Benar-benar Menjadi Bahan tertawa Apa Konflik Konflik Atau Puncak cerita Itu ya Pertikaiannya Apa Apakah Tokoh Ono minder Dalam kemampuan larinya Apakah Tokoh Ono yang paling lemah Dalam perlombaan Apakah Tokoh Ono menjadi Bahan tertawaan Binetang lain Atau Tokoh Ono mendapat Intimidasi Dari Tokoh Cita Oke Apa ya Permasalahannya Mungkin paling lemah Mungkin bahan tertawaan Atau Minder Oke Siapa yang minder Soal nomor 19 Dalam sepanjang hidupnya Dia tak pernah marah-marah Memang hatinya sering disakiti orang Dan Dia jengkel Namun Sampai memaki Atau membentak-bentak Dengan kata-kata tak senonoh Tak pernah Dia lakukan Dia adalah seorang dokter Golongan elit yang terhormat Dan Semua perilaku yang menjengkelkan Dari orang yang dihadapinya Dipandangnya sebagai tingkah laku Orang sakit Apapun macam perangai orang Dia tak pernah sampai marah Tidak ada orang yang sehat Melakukan kesalahan pikirnya Nilai moral yang terdapat dalam Kutipan cerpen tersebut adalah A Memiliki sikap sopan B Memiliki memaafkan orang lain C Menghindari sifat pemarah Atau kah D Membantu orang yang sakit Oke Silahkan dipilih A, D, C, atau D Soal nomor 20 Bacalah kutipan cerpen berikut Ya Allah, Cak Maafkan kami Kami telah memfitnah Sempean romlah dan pakmat Iya, Cak Saya juga minta maaf Sempurana, Cak Apa yang harus kami lakukan, Cak Untuk menembus kesalahan Dan fitnah yang terlanjur kami sebarkan Amanat dalam kutipan cerpen tersebut adalah Memberi maaf atas kesalahan orang Atau B Mengatakan kejujuran meskipun itu sulit Atau kah C Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat Atau kah yang terakhir Memberi nasihat kepada orang yang bersalah Oke, silahkan dipilih A, B, C, atau D Oke, kalau ada yang numpang lewati Simak dulu Soal nomor 21 Perhatikan kutipan cerpen berikut Sepekan kemudian aku pulang ke Aceh Tenggara Aku disambut keluarga ku begitu istimewa Sehingga rumah kami penuh Sepertinya ibu mengundang satu desa ke rumah Sedangkan aku tidak bawa oleh-oleh apapun Hanya bawa badan dan pakaian ku dalam tas ransel Padahal ini adalah hari pulang Pertama kali setelah tiga tahun belajar di Mesir Dua hari di rumah Aku, ayahku, ibuku, dan nenek Datang ke Jawa Untuk melamar Nadia Sudut pandang dalam kutipan cerpen tersebut adalah Orang ketiga saya mau tahu Orang pertama tokoh utama Orang kedua dan orang ketiga Orang pertama dan orang kedua Tidak ada dalam cerpen itu orang kedua ya Tidak ada Berarti pilihannya hanya A ataukah B Oke, gampang sekali Aku apakah jadi tokoh? Ya Ayo Pilih aja ya jawabannya Oke, kita lanjut Nomor 21 Soal nomor 22 Bukti latak tokoh bapak mempunyai sifat sabar dalam kutipan cerpet tersebut Ditandai dengan kalimat berangka Satu dua apakah tiga Sabar Satu kau harus tahu cara bertanam Bertanam darahmu Apa gunanya sekolah ku tinggi kalau harus bertani lagi Beda aku ingin hidup di kota Yang kedua Darah kol ini mengalir dalam darahku Yang ketiga Seperti biasanya pelajaran akan dimulai dengan pertengkaran ringan Sebelum pelajaran serius Dan Sulaiman menantang bapak Dia dibesarkan di kota besar Bapak dibesarkan di kota besar Oke Sama-sama orang besar Santai nak Tarik nafas dan hembuskan kembali Baik kita lanjutkan Bukan itu maksudku Aku sungguh tidak tertarik Oke Bukti Watak tokoh bapak mempunyai sifat sabar Dalam kutipan tersebut ditandai dengan kalimat nomor Gampang ya Gampang Oke kita lanjutkan Soal nomor 23 Oke Jawab A B C Atau D Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerpen tersebut adalah Pola pengembangannya Oke Kutipan cerpen nomor 1 Bagian yang ketempuh dalam kereta api dari daerah New Mexico Akhirnya membosankan juga Gurun-gurun dan tanah-tanah tandus belaka Sesekali rumah-rumah yang jauh terpencil serba miskin Hanya pohon-pohon kaktus yang menjulang di atas tanah datar itu Serta kincir-kincir angin yang berserak disana-sini untuk memompak air dari bawah tanah yang kering itu Merupakan selingan jelita Cerpen 2 Seperti bungan kecap piring Maksudnya Luka dan kulitnya merah-merahan Dan kalau ketawa cekung pipinya Oh dia pernah jadi saingan kuat dengan Zainab yang egoistis Bedanya dengan Zainab Mata umi teduh seperti laut Dan kalau memandang terasa sekali merampas dada Rambutnya hitam mengombak Mengombak Sama hitam yang dengan rambut Fatimah Anak Haji Ma'ruf itu Oke perbedaannya apa? Kutipan Cerpen 1 diawali dengan Berkenalan latar tempat Ya Duanya Perkenalan tokoh Oke Kutipan 1 diawali dengan latar tempat Duanya diawali dengan latar suasana Oke Ayo C Kutipan Cerpen 1 diawali dengan perkenalan tokoh Dan cerpen 2 diawali dengan perkenalan latar Apakah ini latar? Oke dilihat ya Yang D Kutipan 1 diawali dengan perkenalan tokoh Oke Apakah ini tokoh? Dan kutipan 2 Diawali dengan latar suasana Apakah ini latar suasana? Silahkan pilih A, B, C, D Baca aja awalnya Dengan awalnya Lalu pilih A, B, C, dan D Awal kutipan 1 apa? Awal kutipan 2 apa? Soal nomor 24 Bacalah Kedua kutipan cerpen berikut Ini dua paragraf ya Matok tokoh Mamang dalam kutipan cerpen tersebut adalah A, Sabar B, Bijaksana C, Telatin D, Tanggungjawab Oke coba kita baca Saat Mamang menjual es cincau Itu beraba-aba Tidak pergi Seseorang memanggilnya Sengaja Mamang ini tak memakai roda Dorong saat menjajakan es cincaunya Namun Dengan ditanggung Dengan ditarik maksudnya mungkin ya Yang seberat beban hidupnya Pembeli ini iseng-iseng bertanya Serasa menerima segelas pesanannya Kenapa ditanggung Mang? Ditanggung itu biar Biar bisa leluasa Bisa masuk ke selasar pasar Menyusuri gang Bisa nyebrang selakon Kalau bawa roda Terus ditanjakan tak kuat Bisa mundurkan Oke Jadi diangkat di panggung di atas Jajanan jualannya ya Nah watak tokoh Mamang dalam kutipan cerpen tersebut adalah Sabar, Bijaksana, Telatin, Apa, Tanggungjawab Oke kita lanjutkan Soal terakhir Soal nomor 25 Cermatilah teks eksposisi berikut Tanah longsor selama ini terjadi Karena dua hal Pertama karena alam atau lingkungan Dan kedua karena manusia Kebiasaan manusia yang menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor Adalah perusahaan alam Yaitu tidak melastirkan penghijauan lingkungan Terutama di Bla 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 Pemukiman atau pegunungan Kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah Jadi disini apa Terutama di bla 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 Apakah A lokasi Apakah B kawasan Apakah C tempat Apakah di tanah Oke Silahkan dipilih Iya Selesai untuk part pertama Sampai jumpa di yang kedua Oke selamat mengerjakan Soal OE 41 nya 1 sampai 25 Ada 4 poin per soal Silahkan dikirim jawabannya ke link Google Formulir yang sudah saya siapkan Dan sudah saya bagikan di deskripsi video ini Atau saya bagikan melalui WA Bersama dengan link video ini Oke di latar tinggi adalah 100 Nah jika skor masih kurang Silahkan diulang-ulang lagi Tanpa batasan Tanpa ada waktu Tanpa ada Batasan apapun Kalian silahkan ulang-ulang Soal-soal ini Dan Perbaiki jawabannya Jawabannya Lalu input lagi Ke link Google Formulir Yang sudah saya Bagikan Dan lihat Hasilnya Apakah ada peningkatan Atau tambah kurang Oke Silahkan ulangi terus Sampai mendapat nilai yang Tertinggi Atau sampai batas waktu Guru Meminta Atau menagih jawabannya Satu hari 5 kali ulangi Juga tidak apa-apa Kalian akan belajar terus Dan Nanti akan Mudah untuk menjawab Ujian Madrasah Karena dari soal-soal inilah Akan diambil Soal untuk ujian Madrasah Bulan depan Jangan lupa Dukung terus Channel saya Yang belum subscribe Subscribe dulu Login dan subscribe Like Comment Dan bagikan video ini Kepada teman-teman yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh